Intro Hai semuanya, video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menentukan diagonal bidang pada kubus ya disini saya menggunakan kerangka kubus yang sebelumnya sudah saya buat di video sebelumnya ya nah linknya ada di deskripsi nah untuk penanda diagonalnya disini saya menggunakan benang wall ya untuk menentukan diagonal bidang kalian bisa ikatkan ujung benang wall pada sudut 1 lalu tarik ujung lainnya pada sudut yang 1 lagi ya contohnya seperti ini kalian bisa ikatkan ujung benang wall pada sudut C lalu tarik ujung lainnya pada sudut F ya selain bisa kalian ikat ujung benang wallnya pada setiap sudut kalian juga bisa menempelkan dengan lem tembak atau solasi ya selamat menikmati 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 setelah selesai mengikatkan semua benang wall pada ujung dari sudut kubus selamat menikmati 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 terbaru tahukah kalian apa nama bangun datar tersebut nama bangun datar tersebut adalah segitiga siku-siku ya cara lain yang juga dapat kalian lakukan untuk mengetahui diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus kalian juga bisa membuat seketsa pada kertas berpetak seperti ini ya kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati dari seketsa yang sudah kita buat dapat disimpulkan bahwa kubus mempunyai enam sisi 12 rusuk 8 titik sudut 12 diagonal sisi dan 4 diagonal ruang semua sisi kubus berbentuk persegiah diagonal ruang pada kubus sama panjang dan berpotongan pada satu titik selamat mencoba di rumah ya